Selamat datang kawan, di channel 100 New Sport, channel yang berisi seputar olahraga, jadwal pertandingan, hasil pertandingan, top score, top assist, kelas men sementara, dan berita terbaru olahraga di seluruh dunia. Berikut adalah hasil dan jadwal pertandingan babak 16 besar Liga Champions Europa League yang pertama. Kamis, tanggal 16 Februari tahun 2023, Tuan Rumah Borussia Dortmund berhasil mengalahkan tamunya Chelsea dengan skor 1-0, hasil ini menjadi modal berharga untuk Dortmund di leg kedua nanti. Sementara di pertandingan lain, Tuan Rumah Klub Brugge harus mengakui keunggulan tamunya Benfica, dengan skor 0-2, hasil ini juga menjadi modal berharga di leg kedua nanti. Tuan Rumah Paris Saint-Germain harus mengakui keunggulan tipis tamunya dengan skor 0-1. Hasil tersebut menjadi modal berharga untuk Bayer Munchen di leg kedua nanti. Sementara di pertandingan lain, Tuan Rumah AC Milan berhasil menang atas tamunya Tottenham, dengan skor 1-0. Dengan hasil ini AC Milan dapat hanya bermain imbang di leg kedua nanti untuk melangkah mulus ke babak berikutnya. Pada hari Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2023, Liverpool akan mengulang laga final saat menjamu Real Madrid, di Stadion Anfield, pukul 3 WIB, disiarkan langsung di SCTV, Champions TV dan di aplikasi video. Sementara di pertandingan lainnya, Frankfurt akan menjamu Napoli, di Stadion Doce Bank Park, pukul 3 WIB, disiarkan langsung di Champions TV dan di aplikasi video. Pada hari Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023, RB Leipzig akan menjamu Manchester City, di Stadion Red Bull Arena, pukul 3 WIB, disiarkan langsung di SCTV, Champions TV dan di aplikasi video. Sementara di pertandingan lainnya, Inter Milan akan menjamu FC Porto, di Stadion Giuseppe Meazza, pukul 3 WIB, disiarkan langsung di Champions TV dan di aplikasi video. Berikut layihan top skor sementara, Kylian Mbappe dan Mohamed Salah berada di posisi pertama dengan koleksi 7 gol, di posisi kedua ditempati 3 pemain dengan sama-sama mengoleksi 5 gol, yaitu, Medhi Taremi, Robert Lewandowski, dan Erling Haaland, dan di posisi berikutnya ada 5 pemain dengan sama-sama mengoleksi 4 gol, yaitu, Lionel Messi, Leroy Sané, Giacomo Raspadori, Jude Bellingham, dan Rafa Silva. Berikut raihan top asis sementara, Lionel Messi dan Diogo Jota berada di posisi pertama dengan koleksi 4 asis, dan di posisi berikutnya ada 8 pemain dengan sama-sama mengoleksi 3 asis yaitu, Kylian Mbappe, Joshua Kimmich, Angel Di Maria, Eva Perisik, Leon Goretzka, Frank Amusia, Kevin De Bruyne, dan Joao Kansel. Berikut raihan top clean sheet sementara, Simon Mignolet di posisi pertama dengan 5 clean sheet, dan di posisi berikutnya ditempat di 5 pemain dengan sama-sama memiliki 3 clean sheet, yaitu, Manuel Nower, Diogo Costa, Andre Onana, Ederson, Alisson Becker, Timbaut Courtois, Ciprian Tatarussanu, Marco Dimtrovic, dan Sven Urey. Dukung terus channel 100 New Sport, dengan subscribe, like, komen, dan share. Agar channel ini dapat terus berkembang dan menyajikan informasi menarik terupdate seputar olahraga dunia, akhir kata. Salam olahraga. Salam olahraga.